Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimana pun berada Jika biasanya saya selalu berbagi pengalaman bagaimana cara bermain Top 11 Hari ini cukup berbeda guys Hari ini saya akan membahas update terbaru Soccer Manager 2024 Yang katanya punya grafik yang sangat realistis Widih, 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 apa iya guys? Wah, penasaran banget nih saya guys, penasaran banget Nah, disini saya baru saja membuat salah satu tim Membuat karir baru disini Namanya Chelsea Tapi biar teman-teman tidak penasaran Bagaimana ketika kita baru pertama kali membuat karir kita di game Soccer Manager Saya akan membuat karir baru guys Disini kita bisa buat klub Juga bisa Atau kita bisa juga Langsung menangani tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Barcelona Dan tim-tim top di Eropa maupun di Amerika ataupun di Asia guys Jadi ada banyak tim yang bisa kita kelola disini Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para Sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para Sultan Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login Jadi tuh gak apa lagi nih Buat para Sultan, barangkali mau beli token Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store Lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi saya ingatkan lagi Pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Nah, buat teman-teman yang memang tertantang untuk menangani salah satu tim terbaik di Eropa Kamu bisa pilih yang Eropa Negara yang tersedia ada banyak disini Mulai dari Inggris, Spanyol, Itali, Jerman Dan ada banyak lagi Kemudian Amerika, ada Amerika, Meksiko, Brazil, Argentina, dan lain-lain Kemudian di Asia, sayang sekali Tidak ada Indonesia Hanya ada Cina, Jepang, Korea, Australia, sama Arab guys Waduh, sayang sekali Tidak ada Indonesia-nya guys Hmm, jadi untuk itu Saya lebih tertarik untuk membuat klub baru Daripada saya bergabung Bersama klub-klub top Eropa lainnya Atau top Asia Ataupun Amerika Jadi saya tidak terlalu tertarik Meskipun Tadi saya membuat Chelsea Tapi saya tertarik untuk membangun sekuat saya sendiri guys Nah, untuk nama klub kita bisa masukkan disini Nama klubnya seperti biasa FC Buteng FC Buteng Oke Kemudian Oh, ini nama singkatan Nama singkatannya FCB FCB pak Nama singkatan FCB Oke Untuk nama stadion Kita buat FC Buteng Stadion Oke, tidak apa-apa itu saja Nah, kita juga bisa mengatur Lencana Lencana atau logo nih Logonya kita bisa atur sendiri guys Disini untuk lencana custom Kita pilih Yang Mana nih Bullet Round Diamond Oke Pointed, squatted Sama winged Yang mana nih Bullet kayaknya cocok nih Ini aja lah Tameng Tameng Kita pakai tameng Untuk gaya Untuk primer Warna 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 biru dong Biru Birunya jelek Kurang tua Warna merah aja Oke, untuk skunder Warna dalemnya hitam Oke, mantap Untuk motifnya Gambar singa Pohon Bintang Sama ini bagus nih Tapi kurang Garuda Garuda Eh, Garuda apa sih Gambar bola Burung Burung aja lah Singa Burung, burung Gambar burung aja Oke, untuk gaya Fremor skunder Motif Untuk warna motif Putih Udah, biar keliatan Untuk moto 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 apa nih Moto Kita buat Coba Football club Oke Football club Oh Ternyata Di logo Jangan dong Kita FC buteng aja Pak FC buteng Kita buat FC buteng Oke FC buteng aja Warna moto Udah, gak perlu lah Putih aja udah bagus Merah Puning Pink Putih aja lah Biar keliatan Oke, setuju Eh, bentar Bentar Rencana premium Apa Coba kita lihat Oh, gak keliatan pak Ini aja lah Udah setuju lah Setuju Untuk warna seragam Oh, begini Kita dapat pak Ini dapat dari Fralilis kemarin Kita dapat Dari Fralilis Kita klik setuju aja Untuk Homest Eh JRC Home Atau jersey Kandang kita Dan untuk Seragam Tandang Seragam Tandang Kita buat custom Aja nih Warnanya Untuk Custom Kita Pilih Yang ini Garis-garis Kayak AC Milan Inter Milan Apa AC Milan Untuk warna Kita buat Merah hitam Untuk warna skundernya Hitam Oke Untuk celana Warnanya merah juga Dan untuk warna Skunder Warna Skunder Oh, tidak ada warna skunder Untuk celana guys Hitam Hitam aja lah Oke Lebih keren Biar gak keliatan Kotor-kotor juga Kalau lagi jatuh Opos kaki Warna Merah Oke Kita klik Setuju Siap Seragam Udah Logo juga Udah CRC Hmm Ini Nanti kita bisa Buat lagi gak sih Gratis gak Kalau bikin Baru nih Custom Bisa nih Yaudah lah Kayak gini dulu lah Kita lanjutkan Nah saja Untuk Negara Kita pilih mana nih Inggris Nasional La Liga Seri A Seri B Brazil Turki Jerman Kita pilih Inggris aja Yang lebih kompetitif Oke Kita lanjutkan Kita simpan game nya guys Tunggu sebentar Mari kita lihat Oke Ini adalah layar Beranda utama Soccer Manager 24 SM24 Layar ini menunjukkan informasi penting Oke Gunakan tombol menu di bagian kiri atas Untuk mengeksplorasi Berbagai menu di beranda Siap Gunakan tombol lanjut Untuk melanjutkan ke sepanjang musim Siap Daftar tugas Menunjukkan notifikasi Dan tugas penting Yang harus anda selesaikan Sebagai manager Oke lanjut Anda dapat menggunakan Tombol bantuan Oke Jeser ke kiri dan kanan Untuk mengarahkan Di layar yang berbeda Siap Jeser kiri Jeser kanan Jeser kanan Oke Disini ada notifikasi juga Hot Screen Rockers Dan beberapa klub lain Telah mengajukan tawaran Untuk advance Bentar Bentar Kita belum sampai ke sini Bentar Disini Pemain 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 saya mana ya Oh disini ada Rex James juga guys Untuk latihan Kemudian Oh layar latihan intensif Memungkinkan anda memilih jumlah latihan dan atribut yang ingin anda lati Oke lanjut Anda bisa mendapatkan lebih banyak slot latihan dengan meningkatkan fasilitas latihan Oke siap Disini hanya ada latihan dasar Mungkin karena saya pemula Mulai latihan Kita coba mulai Oh pilih Pilih Oh ini ada yang kosong nih Oh iya iya Ada tiga nih pak Ada tiga yang kosong Kayak Toveleven kan Pertama Masuk sesi latihan Ada tiga Disini ada latihan dasar Kemudian yang ini kosong Tambah apa nih Latihan bertahan Sama latihan menyerang Jadi semua pemain bisa dapat Sesi latihannya masing-masing Dan sekarang kita mulai latihannya Oke Menyerang Siap Oke Beberapa pemain saya sudah mendapatkan peningkatan yang cukup baik Disini kita juga bisa dapatkan secara gratis dengan menonton video iklan Seperti di Toveleven Untuk tim cadangan Oh tidak ada Oke Fasilitas latihan memungkinkan anda untuk mengelola cara latihan sekuat anda Meningkatkan fokus latihan anda Mengatur jumlah dan fokus latihan Oke lanjut Ada juga dapat Anda juga dapat Melihat laporan perkembangan dan kemajuan latihan pemain Siap Layar tampilan latihan 3D Memungkinkan anda untuk melihat fasilitas latihan anda Serta membangun dan memperbaiki gedung latihan Siap Gunakan uang untuk meningkatkan fasilitas Siap Pilih area fasilitas untuk membukanya dan melihat informasi lengkapnya Oke Ini masih kayak gini pak Masih Kaku banget ya Kaku banget Kita bisa tingkatkan untuk pelatihan Oh ini yang tadi pak Oke untuk laporan Sama Ini yang kayak tadi juga Nah disini kita bisa meningkatkan untuk fasilitas stadionya Ingatkan 227 ribu dolar Ini geser gak bisa Oke kita tingkatkan coba Eh ini nih Oke Fasilitas ini butuh 4 minggu untuk rampung Wah Lama banget 4 minggu Oke tapi gak apa-apa 4 minggu kita coba Mana sih yang Tepatkan gratis Tepatkan gratis seminggu Kita nonton video Oke Untuk bayar total Kita harus bayar 100 100 Poin emas Dari SM24 Kita coba lanjutkan aja lah Disini ada Notifikasi katanya Braddon merasa Pantas menerima kontrak yang lebih panjang Oke Disini kita bisa membalas Saya akan menawari anda kontrak baru Kemudian saya mempertimbangkan untuk menawari anda kontrak baru sebelum musim berakhir Saya tidak akan menawari anda kontrak baru saat ini Oh kita bisa Berbincang-bincang Bisa ngobrol nih sama pemain Melalui pesan dari Sini guys Kualitasnya 52 Kita coba Ih belum pak Kita coba pilih Saya akan menawari anda kontrak baru Oke siap Disini Oh Mana nih Rotasi pemain 4 tahun Durasi gaji 700 Gaji 0 Kita kasih gaji berapa nih Gajinya kita kasih Berapa dolar nih 100 dolar kali cukup ya Wah 1000 dolar baru senyum dia kampret 1000 dolar baru senyum Coba kalau dikasih 500 dolar Merengut Untuk sementara kita kasih Coba kita kasih 505 Oke Senyum 505 Tapi belum lebar banget sih Senyum doang Tapi gak apa-apalah Kita Kontrak Ini permintaan awal pemain Permintaan terbuka untuk negosiasi Ini permintaan awal pemain Permintaan terbuka untuk negosiasi Maksudnya gimana sih Oh biaya penanda tanganan 8500 Kita udah minus nih Waduh 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 Batal gak nih Batal gak nih Batal ah Oke Laman Kelaman Event Tawaran Forest Green Rovers dan beberapa klub lain telah mengajukan tawaran untuk Evans Mereka menawarkan 380 ribu US dollar Evans merupakan salah seorang dari bintang tim FC Buteng Tadalu Warso Kontrak 1 Juli 2026 Disini bisa kita abaikan Kita juga bisa melakukan penawaran dengan si klub tersebut pak Oke lanjutkan Kita akan lanjut ke proses permainan Disini untuk tugas pencari bakat Selanjutnya mari kita lihat efek positif pada layar penguasa menunjukkan informasi penting tentang Tugas pencari bakat mari kita lihat Posisi tambahkan Untuk posisi striker 7 Status transfer Kita cari yang gratis aja Free agent Negara Ada Indonesia gak sih Gak ada ya Sweden Siapa tau dapat Ibrahimovic Tambahkan Liga Alspensken Waduh Waduh Nilai pemain Harga minimum Oh ini tadi free agent ya Free agent itu gak keluar biaya harusnya Oke sudah jual lah 7 Kita cari Oh lama juga nih Nunggu berminggu-minggu Layar pencari pemain memungkinkan Anda mencari pemain manapun Oke Layar tampilan mencari bakat 3D mungkin Anda Oke 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 Kita coba lanjutkan lagi Selanjutnya kita akan menghadapi Dorking Wandererus Jam 15 Oke Nah Ini pemain-pemain kita pak Ada Jepson Posisi wingback Deme Danton Sama Dolan Etole Mader Mikvahi Gore Malkinski Irifin Dan Evans Oke Oke untuk Bentar Bentar Lah kok ini Oh iya Share ini taktiknya Untuk instruksi Disini ada Ban Kapten Evans Jepson Pendantang penalti Pendantang bebas kiri Jepson Pendantang kanan Jepson juga Pendantang pojok kiri Mader Pojok kanan Mader Oke Untuk umum Mentalitas Oh untuk Taktik nih Taktik sempit lebar Oke Untuk mentalitas Menyerang Tempo cepat Pluridilitas Formasi normal Tingkat permainan Kita buat cepat Kreativitas seimbang Kita akan coba Untuk lebih berani pak Oke lanjut Untuk serangan Gaya oper Campuran aja Gaya serangan Lewat kedua sayap Forward Campuran Permainan bola Hingga masuk ke kotak Penalti lawan Oke Permainan lebar Campuran Silang Byline Silang Byline Oke Untuk Membangun permainan Normal Kita buat cepat Serangan balik Serangan balik Ya Oke Untuk pertahanan Kemana saja Sisi sendiri Kayak tackle Wah jangan keras dong Normal aja Garis belakang Kita buat Tinggi Karena kita menyerang Untuk keeper penyapu Iya Oke Nah sekarang Kita sudah mengatur Taktiknya Selanjutnya kita akan Langsung ke Pertandingannya Bentar Kita cek dulu Untuk Evans Katanya ini pemain bintang Yang kita miliki Evans Oke untuk Kontrak Kita coba Boss Kita coba boss lagi lah Biar 100% Oh Oke lah Langsung saja lah Penasaran Kita coba Lihat Apa nih Jumlah sekuat Pilih otomatis Oke kirim Lanjutkan Siap Kita akan menghadapi Dorking Wanderers Di pertandingan pertama Soccer Manager 2024 Pemirsa Oke Belum belum main Ini formasinya Kita lihat Ada male Untuk si Dorking Wanderers Kay Gleger Jeb Rencom Colt Sama Rutherford Dan di sisi Sebelah kanan Ada Pibus Sementara di Kubu FC Buteng Disini kita mendapatkan Promosi 4-4-2 Dimana ada Evan Sebagai striker Damping oleh Gowing Malkinski Gore Mulci Meider Jepson Deme Denton Dolan Di posisi penjaga gawang Ada Etole Oke Mari kita Mainkan Laga persahabatan pertama Yah Iklan Kadar Bentar Skip 5 detik Ada iklan Bener-bener Kacau Kacau Update terkacau Oke Suara kita coba gedein dikit Pengen lihat suara supporternya guys Nanti kita coba-coba Untuk tim-tim Top Eropa Ini kita pakai Pakai tim biasa dulu Kayak di top 11 Kita kan Menggunakan Tim yang memang Tidak top guys Tim Tarkam Anggap saja Seperti itu Jadi kita juga Coba seperti itu Biar lebih asik Tapi nanti kita akan Coba juga Menggunakan tim top Eropa Yang sudah saya bangun Yaitu Chelsea Nah Kita bisa melihat Adegan salaman Disini menggunakan Tangan kiri Sopan sekali Oke Pertandingan sudah berlangsung Disini kita juga bisa Mengatur Untuk Tampilan pertandingan Disini bisa 2D bisa Untuk 3D juga bisa Kemudian untuk Sorotan utama Di kunci Di perluas Semua Nah Kita juga bisa Melihat Sorotan utama Itu semua 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 Layar Atau gimana Dan untuk kecepatan Bisa Dipercepat Hingga 90x 30x 10 4 1 1 kali Kita coba 1 kali guys Untuk Ulangan Reply Aktifkan Oke Kita pengen tahu Replynya seperti apa Di Toffy 11 Memang tidak ada Untuk mode kamera Ada stun Panorama Iktisar Sama televisi Kita pilih televisi Untuk opsi grafik Kita sudah menggunakan Grafik tertinggi Harusnya bagus Dan Untuk Tampilan Nama pemain Di dekat bola Siap Untuk tunjukkan Kebugaran pemain Aktif Oke Ini agar kita mengetahui Pemain mana yang Keralahan Pemain mana yang Buga Nah Disini ada Statistik juga Tapi masih belum terlihat Karena kita baru saja Memainkan Pertandingannya Mending kita langsung saja Mulai gamenya guys Wih Masih Kayak dulu Emang agak Sedikit lebih jelas Daripada SM23 Tapi Kelihatan masih Kaku pergerakan Pemainnya Kita lihat Ya beda banget Sama Toffy 11 Itu ngapain Mundur-mundur Wasitnya mundur-mundur Ini ngapain Wasit Jauh banget Wih Kemana Wih Kemana Wih Hehehe 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 Mau kemana Wasit Jepson Tenangan bebas Masih Membentur Kepala dari Hehehe Ngapain mundur-mundur Oke Kita lihat Pergerakannya Cukup tenang sekali Pemain-pemain yang Ada di Soccer Manager 24 ini Ia dibuang Hehehe Hehehe Ini gak asik Gak pull kayaknya ini Kita coba atur lagi lah Kita coba atur lagi Hehehe Kita kunci aja Kita kunci aja Kunci Cepatan Oke Semua aja Semua Kita pilih semua Suratan utama Semua Oke Biar tidak ada jedanya Kita lihat pergerakannya Hehehe Kali ini FC Buteng Membangun serangan Oke Ada OTW Disana Menggiring bola Dari area tengah Cukup tenang Tidak ada yang mendekat Jepson Mencoba berlari Kita lihat Umpan pendek saja Oh Dihantam Kita lihat Palanya dihantam Gak ada penonton Tapi suaranya ada Dimana mereka Ya Padahal ke dalam Ada jeb Cukup tenang Mencoba menarik keluar Mother Kali ini Kita sebelah Mana Kiri pak kanan Oh Ini Kita putih Bukan merah Ternyata Oke Kita pakai Kaos putih Biar saya putih Kita Wih Sweeper Keeper Bagus Keluar Dari area Dari segi Pergerakan Bisa dibilang Ya Bolanya ngambang Lihat Bolanya di atas kepala Oleh Wih Bola kemana bola Kocak Anjir Dari segi Gameplay Dari segi Gameplay Ini Ini saya mau komentar Bahwa gameplaynya Tidak jauh berbeda Dengan Soccer Manager 2-3 Saya dulu juga pernah main Dan Ya Kayak ginilah Tapi lumayan Agak sedikit Cerah Agak sedikit Enak dipandang Daripada SM 2-3 Ini adalah Pembaruan yang Lumayan Daripada Lumanyun Wow Nyaris aja Berbuah gol Kita lihat Pada Pada jauh-jauh Pada jauh-jauh banget Penjauh ke depan Maksudnya Pergerakannya Kita lihat Dribblenya Jetson Melakukan Serangan Dari sisi sebelah kiri Wih Langsung dihantam Hei Hei Mundur-mundur Hei Umpan Yang ngacau banget Gallagher kali ini Umpan ke tengah Maksudnya Ih Ini gede banget Siapa nih Ini raksasa Apa-apa sih Ini gede banget Pemain tengah Nomor punggung 5 Bener-bener Buset Gede banget Akhirnya Jetson Melakukan tekanan Kembali Tapi Bener-bener Wih Bolanya Dari punggung Kocak Nih Lihat Male Si Male Ini kan Youtuber Sering bikin Video-video Kocak Sekarang Dia main bola Pantesan Kocak Jauh ke depan Masukin di tuju Serangan Masih bisa diambil Oleh si Cry Kali ini Umpan Yah Bener-bener Ngacau Serius Gallagher Kali ini Jauh ke depan Masukin di tuju Masih bisa di potong Ada RTW Disana Hei Bolanya kemana Oke Umpan pendek Tenang banget nih Jauh ke depan Masukin di tuju Wow Ini gede banget Siapa nih Tadi namanya Si Danton Wow Danton Antus Danton Ketua Hancip Disini pak Itu Danton Dolan Dolan itu main Sedang Dolan Sedang main bola Dolan main bola Dari sisi belakangan Mencoba melihat Rative Ford Bagus sekali Bisa direbut Kita lihat Franko menerima bola Jeb mencoba membantu Kembali pada Franko Bagus skill ya Bagus skill ya Kita lihat Kocak sekali Cukup tenang Kembali ke belakang Ini pemain-pemain FC Butang Ngapain coba Si DM nya gede banget tuh DM nya sama Danton Gede-gede banget tuh Deman ski Oke Jauh ke depan Masukin di tuju Serangan balik Cukup tenang Ada empans disana Brewo kan empans Sekali ini Balik ke belakang Oke Si Gore Ini Kalau gak dipercepat Waktunya Waktu normal kayaknya Pak Ini lama banget Kita coba percepat doang Eh percepat doang Kita percoba untuk 90 Lebih cepat Karena waktunya ini Pasti lama banget nih Lah Masih Oh iya 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 Ini udah 90 kali Lebih cepat Kunci Kunci Kita coba kunci 90 Oke Kita play lagi Oh iya bener Disini kita bisa melihat Statistiknya Serangan kali ini dilakukan oleh Dwe Gager Rebut oleh si Danton Kali ini Otawi Jepson Jauh ke depan Masukin di tuju Bagus sekali Ada empans Berlari Goal Eepans Eepan Dimas Darmono Berhasil mencetak Goal Kita lihat Selebrasinya 8 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 9 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 Daripada top 11 Gak ada selebrasi Kayak gitu kan Selebrasinya Gak Keepernya Gak mau ngapa-ngapain Itu berdiri doang Gak mau jatuh Ini reply Kalau top 11 Ada reply kayak gini Bagus banget Pasti Serius Telat pak Telat 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 Kaget Ceritanya Tadi Oke Kita bisa lihat Ini untuk Wall Possession Kita Kalah Kalah ternyata 47 Bending 53 Tapi kita Unggul Untuk tembakan 3 Bending 2 Petasaran 1 Tembakan ditahan 1 Kartu kuning 0 0 Untuk sepak pojok 1 Banding 1 Striker kita Bermain bagus Mereka adalah Alasan utama kita Memimpin score Oke E-punch tadi E-punch Main bintang Yang dimiliki oleh FC Buteng Wow Ini si Danton Emang gede banget Badannya pak Baru waktu Kita tidak melihat Satu pemain Satu pendukung pun Di Tribun Pemirsa Dan kita lihat Pemain-pemain saya Sudah mulai kelelahan Kita coba untuk Masukkan Siapa nih AMT AMT Gak ada AMT Oh ini Banyak pemain yang kecewa Kita masukkan Pemain yang senyum aja pak Disini pak Oke Pemain yang kecewa Harus di Jangan dimasukkan Ini Kalau di Toff11 Moral Kayaknya Moralnya lagi bagus Yang ijo-ijo Kayaknya Senyum Nah ini merengut Ini lagi Tidak baik-baik saja Jadi Jangan masukkan mereka Karena nanti dia Bakal berpengaruh Terhadap B kiri B kiri mana nih Oh ini B kiri B kiri Mereka dapat Berpengaruh terhadap Pertandingan yang akan Kita lalui Nah tapi disini B kiri Nilainya 80 Oh 90 Oh 51 Ternyata Bukan Kualitas Seseluruhan Ternyata Ini apa nih Yang lagi senyum BT Back tengah Tapi gapapa nih Kita coba ganti Back tengah Oke Ini PK FK FK itu Penjaga FK apa sih Forward Forward FK FK Penyerang Kadal Mungkin Penyerang Kadal Tapi gapapa Kita coba Masukkan Tapi si Batai ini Lagi Merengut Guys Lagi Merengut BT BT Mana BK BK GK DMK Ini Perpumanya Juga Menurun Ada yang Senyum Sini BT GT Sudah Kita masukin Ini Aja BT Banget Emang BT Ya BT Banget Game Going Jump Oke Frankom Masuk Menghentikan M Sunny Tandingan Berjalan Dengan Baik Sejauh Ini Kata Assistant Manager Bilang Mor Masuk Menghentikan M Mor Keluar Masuk Muit Kalau Dari Segi Penampilan Memang SM 24 Memang Kelihatan Bagus Banget Daripada Top 11 Dari Sigi Taktik Juga Sama Maksud Saya SM 24 Kelihatan Lebih Bagus Tapi Top 11 Lebih Simple Kalau Top 11 Kita Mainnya Lebih Ke Atribute Main Ini Juga Sama Sebenarnya Tapi Top 11 Lebih Joss Menurut Saya Saya Pair Top 11 Jadi Saya Puji Top 11 Biar Anda Sekalian Main Top 11 Saya Nggak Dibayar Pak Enggak Main Ini Saya Juga Nggak Dibayar Cuma Coba 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 Doang Barangkali Ada Teman Teman Yang Memang Pengen Beralih Dari Game Top 11 Ke Soccer Manager Sebelum Main Teman 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 Bisa Cek Dulu Gitu Kan Gameplay Seperti Apa Dan Ternyata 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 Teman Teman Bisa Lihat Gameplay Nya Koca Gameplay Nya Disini Lucu Banget Teman 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 Bisa Lihat Sendiri Bisa Perhatikan Sendiri Memang Disini Ada Adegan Pemain Kecewa Juga Setelah Kalah Nah Oke Tapi Dari Segi Grafik Pemain Memang Kaku Kaku Nggak Luas Kayak Di Game Top 11 Kalau Game Top 11 Kan Luas Banget Pas Main Nah Disini Sedang Memuatkan Kita Bisa Melihat Statistik Pertandingan Disini Mulai Dari Ball Position Kemudian Tembakan 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 Sepak Pojok Kartu Merah Sama Juga Pergantian Permain Juga Ada Dan Untuk Bintang Laga Menjaga Gawang Menjadi Main Optimus Pertandingan Untuk Barisan Nah Disini 442 Versus 352 Oke Untuk Pemain Disini Ada Juga Pergantian Pemain Untuk Statistik Nah Yang Jadi Lucu Yang Jadi Bukan Lucu Yang Jadi Saya Suka Dari Soccer Manager 2024 Yaitu Adanya Detail Statistik Yang Sangat Spesifik Sekali Disini Mulai Dari Ball Position Disini Kita Lihat 64 Di Area Tengah Untuk Umpan Nah Ini Jadi Bener Rumit Banget Gitu Kan Kayak Kayak Di Sepak Bola Beneran Gitu Statistiknya Untuk Tackle Juga Kelihatan Disini Tembakan Dari Mana Aja Arahnya Dari Sisi Sebelah Kanan Ternyata Yang Bagus Dimana Ada Evans Disana Dan Dari Dari Giringan Giringan Terlihat Lebih Banyak Dari Sisi Sebelah Kanan Oke Giringan Dari Sisi Sebelah Kanan Kita Lihat Dari Kubu FC Buteng Untuk Peta Peta Posisi Bola Juga Terlihat Disini Lebih Banyak Di Area Tengah Oke Dan Untuk Peta Posisi Pemain Juga Terlihat Disini Kebanyakan Di Area Mana Penjaga Gawang Jelas Muter Muter Disini Doang Berarti Itu Penjaga Gawang Bener Bener Menjadi Benteng Pertahanan Terakhir Dari FC Buteng Disini Pak Oke Dari Kubu Lawan Mari Kita Lihat Oke Warnanya Beda Ternyata Kalau Dari Kubu Lawan Untuk Kiringan Posisi Main Oh Ini Dari Dari Sagi Statistik Taktik Sama Apa Ya Lain Lain Sama Lisensi Lisensi Juga Football Manager Bukan Soccer Manager 24 Lebih Banyak Lisensinya Guys Lebih Banyak Lisensinya Daripada Top 11 Yang Menghabiskan Semua Lisensi Tidak Ada Lagi Lisensi Di Dalam Game Top 11 Dulu Ada Liverpool Real Madrid Barcelona Dan Arsenal Sekarang Tidak Ada Lagi Disini Kita Lihat FC Butang Unggul 1 0 Menang 1 0 Di Laga Persahabatan Menghadapi Dorking Wanderers Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Pilih Investor Oke Pilih Investor Disini Ada KLFM Corporation Kita Bisa Mendapatkan Investasi Awal Sebanyak 500 Ribu USD Durasi Satu Musim AMCM Juga Punya Investasi Yang Sama Tapi Disini Untuk Hadiah 43 Minggu Tingkatnya Kapasitas Tadi Menjadi 3300 Atau Lebih Ini Tingkatkan Akrami Bekat Muda Ke Level 3 Kita Pilih KLFM Corporation Aja Lanjut Uang Uang Wah Tingkat Klub Anda Di Dalam Atau Di Luar Lapangan Oke Disini Ada Sorotan Pemain Kita Buka Sorotan Pemain Oh Dapat 100 Koin Emas Klaim Pake Starter Gratis Kamu Sekarang Klaim Oke Kita Dapat Emas Banyak Emas Batangan Mantap Ini Siap Oke Untuk Sponsor Mari kita Lihat Sponsor Adalah Perjanjian Dengan Merak Tertentu Untuk Sponsori Klub Anda Yang Memberikan Keuntungan Finansial Selama Kesepakatan Sponsor Berlangsung Siap Durasi Dan Nilai Sponsor Bervariasi Jadi Pilih Dengan Cermat Siap Ada Gold VIP Pro Kemudian Apa Kaya X Apa Special Hit Durasi Domingo Durasi Semusim Ini Kita Pilih 70 87 143 66 K Perbulan Angsuran Durasi Dua Musim Angsuran Ini Ada Syaratan Ketutuannya Gak Pakai Ini Yang Keren Spesial Epek Oke Sekarang FC Butang Sudah Mendapatkan Sponsor Durasi Dua Musim Angsuran 6.000 USD Perbulan Total 143 143 Total Oke Fasilitas Zona Club Memungkinkan Anda Untuk Mengontrol Dan Meningkatkan Berbagai Elemen Siap Anda Juga Dapat Memilih Sponsor Yang Meningkatkan Penghasilan Anda Sepanjang Musim Siap Tapi Lantri Zona Club Memungkinkan Anda Untuk Melihat Fasilitas Zona Club Siap Gunakan Uang Untuk Anda Beropasi Zona Club Oke Mana Yang Mau Ditingkatkan Oke Seperti Tingkatkan Inilah Harga Tiket 7,8K Ini Bisa Digeser Lagi Oke Kita Tingkatkan Fasilitas Ini Butuh 4 Minggu Untuk Rampung Wah Lama Sekali Tapi Gak Bapak Kita Tingkatkan Oke Bentar Oke Lanjut Penguat Boss Mengingatkan Untuk Meningkatkan Oke Sekarang Kita Sudah Mengetahui Memang Gak Sedetail Banget Saya Sebenarnya Masih Kurang Paham Paham Banget Main SM24 Atau Soccer Manager 24 Mungkin Buat Teman-teman Player Soccer Manager 24 Kalian Bisa Ceritakan Pengalaman Teman-teman Di kolom Komentar Video ini Ceritakan Bagaimana Keseruan Memainkan Game Soccer Manager 24 Seperti Apa Karena Saya Sehari-harinya Main Top 11 Jadi Saya Masih Kurang Paham Betul PCO PCO Anda Telah Melaporkan Bahwa Mulcahi Memerlukan Istilah Setelah Menderita Cedera Angkel Dalam Latihan Cedera Cedera Lihat Kita coba Lihat Mana Cederanya Oh Ini Dia Butuh Empat Hari Katanya Udahlah Cedera Juga Gak Apa Banyak Pemain Juga Ini Kita Lanjut Wah Waduh Permainan Lagi Lama Ani Pak Jangan Jangan Kita Coba Untuk Keluar Aja Kita Keluar Dulu Keluar Buat Klub Kita Coba Keluar Mana Tadi Edit Klub Ini Yang Tadi Keluar Dulu Kita Mau Buat Klub Ini Klub Oh Ini Yang Tadi Nih Bentar Keluarnya Gimana Anda Yakin Keluar Setuju Ya Nah Setelah Kita Memainkan Memainkan Klub 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 Tarkam Sekarang Kita Coba Menggunakan Klub Top Eropa Guys Kita Coba Membuat Klub Top Eropa Nah Disini Kita Bisa Pilih Karir Baru Nah Di Eropa Disini Kita Bisa Memilih Negara Yang Tersedia Disini Ada Inggris Spanyol Itali Jerman Amerika Juga Ada Disini Untuk Jona Asia Sayang Kita Pilih Jona Eropa Dan Kita Coba Untuk Menggunakan Spanyol Inggris Arsenal Aspilla Jadi Udah Lisensi Semua Mantap Arsenal Aspilla Benport Chelsea Juga Ada Lisensi Spanyol Kelta Pigo Gita Rata Rata Lisensi Semua Coba Waduh Bakalan Rame Banget Perancis Udah Ada PSG Belanda Juga Ada PSP Ajak Amsterdam Ada Portugal Ada Benfica Juga Ada Benfica Rusia Lokomotif Moskwa Ada Scotland Ranger Oke Celtic Juga Ada Turki Ada Juga Yunani Belgia Swiss Austria Ukraine Krasia Polan Ceko Serbia Denmark Sweden Norway Romania Rumania Oke Ada banyak sekali Kita pilih Inggris saja Dari sebanyak klub ini kita pilih Inggris Yaitu Chelsea Chelsea Prime League Kita ambil kendali Chelsea Pimpin klub mengharapkan Anda Oh pimpin klub Pimpinan klub mengharapkan Anda Mencapai setengah teratas dalam table Stain Pro League Kapasitas 41,41837 Penonton Anggaran dialokasikan Sebesar 41,5 juta Hingga 48,5 juta US dollar Kita akan ambil kendali Chelsea Timpa simpan Oke Soccer 2004 Soccer Manager 2024 Mantap Mantap Penasaran nih Apakah Realtex kayak Pipa Mobile Mari kita lihat Oke Hari pertama Hari pertama masuk Kita coba close Nah disini ada tugas-tugas juga Untuk sorotan Apa nih Oh Chelsea Saat ini ada di Di posisi 7 kelas main Belum main sama sekali Dan untuk Taktik Taktik Bentar taktik Taktiknya Tadi kita udah lihat Taktiknya ya Pak Kita langsung aja mainkan Karena kita penasaran Realtex Atau enggak nih Game Chelsea akan menghadapi Huddersfield Town Di laga persahabatan Tadi ada Liga perasan Tapi udah lah Gak apa-apa Untuk dari Kartu-kartunya sih Disini kita lihat Si Buddy Seal Juga Fotonya udah baru Disini Sama Robert Sanchez Juga sama Jadi foto-fotonya Emang udah Realtex semua Harusnya sih realtex ya Nkunku ini lagi kecewa Kenapa Nkunku ya Gusto DMR Lapia Madsen Palmer Sterling 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 senyum Kita masukkan Sini lah Jadi instraker Sterling Sterling senyum Mudrik AMK Ini si Jackson Lagi Kecewa tuh Fernandes juga Lagi kecewa DMT DMT mana DMT DMT Banyak yang kecewa Ternyata DMT Macen aja lah Masuk Gantiin si Tadi Siapa namanya Hallwheel Buzo Kolabah 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 79 BT Back tengah Ini kecewa nih Si Disasi Oke Keeper juga lagi kecewa nih Sanchez GK Lagi kecewa Kita masukkan si Betty Nelly Oke GK Udah masuk Sekarang Kita Isi Kukrela Juga Lagi kecewa nih Lah GK kok disini sih Eh GR Nah ini GK Ini bener gak sih Gelandang kiri GK Oh beda Warnanya beda Hmm Oke Kita coba gini aja lah Kita coba gini Ini agak mundur James Oke Rick James mundur Mudrik melebar Oke Yuk kita mainkan SM24 Kolabah Masih si seido Kita coba pulihkan kondisinya Oke Kita sudah pulihkan kondisinya Semua pemain sudah bugar Kita lanjutkan Dan kita akan menghadapi Hooded Spielton Di laga persahabatan pertama kita Mengenangani Chelsea Pemirsa Oke Kita coba mainkan Jadi kita lebih fokus ke Gameplay Ternyata Untuk taktiknya Tadi kita sudah lihat Taktiknya ada kemungkinan sama Bedanya pemain Pemain-pemain yang kita miliki saja Dan Sebenarnya atribut pemain juga sangat penting Kebetulan kita tadi belum lihat Nanti teman-teman bisa cek sendiri Atau nanti kita cek ya guys Sedang memuatkan Kita lihat Pemain memasuki lapangan Pemirsa Oke Kali ini kita menerapkan formasi 3-4-3 Kalingan sudah berlangsung Di sini kita menggunakan Kecepatan 90 kali lebih cepat Jadi kalau kita menggunakan Waktu normal itu Itu waktunya bisa berjalan Sangat lama Pemirsa Jadi kita menggunakan Waktu normal saja Di sini kita juga bisa Ketuk melewati Gallagher kali ini Mendapatkan tendangan bebas Mundur dua langkah Geragher Goal Ternyata terlambat Mengantisipasi penjaga gawang Dari Hutspil Pemirsa Itu goal katanya Oh ini pemain-pemainnya nih Oh itu kenapa nih Kenapa tuh Manggap Kita lihat tadi Pas lagi selebrasi kan Wow Keepernya terlambat Lambat sekali Kita lihat Wih Ini belum apa-apa Udah pada loncat nih Duk Uh Goal Terlambat Udah masuk Baru loncat Geser lagi Kenapa tuh Kelemahan Huddersfield Ada di sisi kiri mereka Kita harus memanfaatkannya Dengan lebih banyak Menyerang dengan Sayapanan kita Oke Batineli kali ini Mundur 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 lagi Mundur Jauh Sana Sana keluar lapangan Oke Jauh Pada siapa Masiri tujuh Ramsterling Lari mundur Bagus sekali Ramsterling Ramsterling Tercipta Ramsterling Menjadi striker utama Chelsea kali ini Tendangan Jarak dekatnya Masuk ke gawang Huddersfield Pemirsa Selebrasi Mari kita lihat Oh ini Sendirian nih Supporter Bagus sekali Bawa bendera Sterling Lihat Oh Nabrak tiang Tadi Bolanya Santai banget Penjaga gawangnya Lihat Ini andaikan Di top 11 Ada kayak gini Wah Pasti Senang sekali Player top 11 Striker kita Bermain bagus Mereka adalah Alasan utama Kita memimpin Skor Oke Menit 30 Skor 2-0 Untuk keunggulan Chelsea Badisil kali ini Jauh ke depan Masuknya yang dituju Siapa ada Mudrik Bagus sekali Mudrik Umpan ke tengah Ramsterling Ramsterling Bagus sekali Sterling lagi Goal lagi Telah Pak Ini penjaga gawangnya Mau kemana Ajib Ajib Itu goal katanya Oke ini selebrasinya Kita lihat Oh Tepuk tangan Jawa sama Mudrik Dan juga Ramsterling Membuahkan goal Untuk Chelsea Kita lihat Semua pemain Males Males main Semua pergerakannya Sangat kaku Sekali Tidak jauh berbeda Tapi ada sedikit Ada sedikit Perubahan Daripada SM23 Kali ini Lebih sedikit Bagus aja Grafiknya Tapi dari segi Pergerakan Memang masih kaku Oh Ini gak ada suara Pantesan sepi banget kan Iya Iya Pantesan Sepi Dari tadi Oh Kali ini Menguasai bola Umpan kepada Si Burzo Wih Sliding tackle nya Tapi gak jatuh Oh Gak ternyata Paruh waktu Kirain Kelanggaran Paruh waktu Pemain-pemain Celcius Sudah mulai Kelelahan Ada Gallagher Machen Ekjems Kekuela Badisil Olaba Sama Silpa Bertinelli Masih cukup Dugar Di pertandingan Kali ini Pemirsa Kita lanjutkan Lagi Oke Bentar Bentar Untuk Iktisar Iktisar Oh Taktik Taktik Oh Disini Kita bisa Lihat Atribute tackle Pengawalan Nah disini Kita bisa mengatur Taktik juga Sesuai dengan Kemampuan si pemain Misalkan punya dribble Yang bagus Kita mau main Dengan Menggunakan Atau Memanfaatkan Potensi si pemain Melalui atributnya Kita bisa Menyerang dari Area-area Tersebut Misalkan nih Kita mau Menyerang lewat Si mudrik Dari sisi sebelah kanan Mudrik dari kanan AMR Nah disini Kita cek dulu Seberapa bagus Dia punya Kecepatan Seberapa bagus Dia punya Passing Nanti misalkan Kita mau Menyerang dari Area tersebut Kita tinggal Pilih Taktiknya Disini Untuk atur ulang Instruksi Rol pemain Oposisi 3-4-2-1 Rol pemain Mana-mana Ini bukan-bukan Oh Ben Silver Ternyata jadi cadangan Ini kali Oh ini formasi Bentar Taktik Taktik Ini taktik Berarti di awal Instruksi Nah ini dia Serang Campuran Serangan disini Bisa dari Lewat Bawa kedua sayap Jadi dari sini Tembak Peluang Setiap ada Dari bawah kedua sayap Disini Lime Stelling Untuk membangun Permainan Dari Ini kita buat cepat Serangan balik Ya Umpan Gaya umpan Campuran Oke Nah disini Misalnya kita mau Memanfaatkan Kecepatan mudri Kita bisa Merubah Taktiknya ya Sama seperti Di top 11 lah Gak jauh berbeda Kemudian kita Klik setuju Ini tertunan Skor 3-0 Untuk kegulan Chelsea Woodsfield Tertinggal Pemirsa Willis masuk Eh Willis keluar Menghentikan Kasamu keluar Menghentikan Willis Wih Mudri kali ini Mengiring bola Mudri Bagus sekali Menjadi penjagaan Oh Tackle tadi Tidak pelanggaran Ternyata Wih Nari Sterling Tendangan sudut Untuk Chelsea Kali ini Umpan pada siapa Masih di tujuh Gold Oh Tidak ternyata Bola mementur tiang gawang Bagus Kali ini ada Bola mementur tiang gawang Juga Kali ini Ward masuk Menghentikan Jonas Jomblognes Hog masuk Menghentikan Hog keluar Menghentikan Nakayama Eh salah Nakayama masuk Menghentikan Hog Bisa gitu Net 67 Poroma Keluar Digantikan Hudlin Ini tengah kita Sampai kita Akan meraih Pemenangan mudah Mungkin ini Buljol Keluar Digantikan Edward Banyak Banyak banget Pemain yang diganti Nih KC2 Asumu Kembali Ausfield Coba menarik keluar Pemain bertahan Chelsea Kali ini Kapan nih Rokok Kali ini Ajib Ada berapa Kali ini Wow Gol kembali Ternyata Hudspil berhasil mencetak Gol Pemirsa Pendangan jarak Jauhnya Masuk ke gawang Chelsea Mereka berhasil Memperkecil Ketertinggalan Kita lihat Reply Hei Keepernya tadi Belum siap Dari segi pergerakan Masih kaku banget Tapi dari segi Statistik Taktik dan Grafik Memang keliatannya Bagus banget Socar Manager Tapi dari gameplay Doang nih Yang masih Gak enak dipandang Masih bagusan Top Eleven Ini kalau Misalkan Wih Nyaris Kita lihat Bagusan Wuh Ampun ada Kalo awas Tari disana Ini kalau Socar Manager Grafiknya udah Kayak Top Eleven Pasti bakal Bagus banget Meskipun Gak reflex Tapi pergerakannya Itu udah Lemes gitu kan Ada skill Gaya main juga Udah keliatan banget Ada salto Ada apapun itu Jadi Kelihatan enak dipandang Nah kalo kita pandang Kayak gini Kayak kurang menarik Itu Socar Manager Kaku Tapi dari Segi pemain Statistik pemain Kemudian dari Pat Mama Juga Socar Manager Sebenernya udah bagus Udah bagus Daripada Top Eleven Jadi setiap game Jadi setiap game Memiliki kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Ke temen-temen Jadi kita bisa Tertawakan Yang Jirek-jireknya Tertawakan Ya mungkin Saja setelah kita Review Seperti ini Mungkin Nanti bisa jadi Bisa jadi Apa ya Pertimbangan lah Buat Socar Manager Di update Selanjutnya Agar memperbaiki Grafisnya Biar lebih Bagus Seenggaknya Biar gak kaku Kau main gak mundur-mundur Kan lebih Enak Dilihatnya gitu Oke Jadi Kesimpulannya Memang Menurut saya Udah bagus Socar Manager 24 ini Dari Segi Licensi Termasuk ya Utama Utama Licensi utama Bagus banget Udah banyak banget Klub-klub Top Eropa Asia Amerika Yang ada Di game ini Sayang sekali Tidak ada Indonesia Makanya saya Tidak puji-puji Anda Tidak ada Indonesia Tidak ada negara Indonesia Sayang sekali Padahal Banyak banget Player Indonesia Yang suka bermain Football Manager Tapi Anda tidak memikirkan Hal itu Oke Semoga saja Nanti di kesempatan selanjutnya Di update selanjutnya Ada Ada negara Indonesia Oh Ternyata disini Kita bisa merubah juga Tampilan manajernya Guys Oke Untuk warna kulit Ya Kebetulan Saya warnanya kulitnya Seperti ini Jadi untuk rambutnya Saya tidak botak Kita buat Gaya rambutnya Sesuai potongan saya Guys Jadi nanti teman-teman Bisa perkirakan Perkirakan sendiri Rambut saya seperti apa Rambut saya agak ikel-ikel Nih modelnya kayak gini Persis Oke Ini potongan rambut saya Kayak gini Untuk warna kulit Warna hitam Oke Untuk Ini agak lancip dikit lah Oh ini potongan rambut ya Yang kayak gini nih Oke Ini Iya bener Kayak gini Bener-bener Potongan rambut Ini warna doang nih Oke lah Oke Untuk aksesoris Topi Gak ada Saya gak pake topi Kadang-kadang Badan Untuk badan Badan Oh baju Baju Pake Oke Biar keren Pake ini aja lah Untuk kaki Selana panjang Udah lah Bisa berubah-ubah Sepatu Udah Cocok Aksesoris KBS Apa nih Oh kebangsaan Kebangsaan Indonesia ada gak Indonesia Indonesia Oh ada ternyata Untuk manajernya Bisa pilih kebangsaan Indonesia guys Oke Pilih Indonesia Kebangsaan Indonesia Rambut Udah gak usah Aksesoris juga gak usah Udah kayak gini Keren Kita klik setuju Tidak ada jenis Manager yang dipilih Nah Tidak ada jenis Manager Oh Tipe manager Ternyata KBS Selan panjang Aksesoris Oh Warna kulitnya Wih Enggak Gitu-gitu Kayak gini nih Bener nih Warna kulit Untuk aksesoris Tidak ada Aksesoris Kan gak perlu kali ya Masa pake Shell segala sih Udah lah Gak apa-apa Pilih ini aja Sepatu Sepatu Oke Tidak ada jenis Tidak ada jenis manager Yang dipilih Maksudnya gimana sih Kaki Kaki Aksesoris Kan udah Udah pilih Shellnya juga udah pilih Tipe manager Gak bisa di klik nih Oh Sepatu Sepatu udah Oke pilih Sepatu Selesai Tidak ada jenis manager Yang dipilih Gak bisa Udah lah Udah Gimana nih Manager taktis Oh Ini dia nih Manager keuangan Manager latihan Manager taktis Ini kita pilih Manager taktis 7 Oke Oke Kita lanjutkan lagi Bergabung Portugal Tour Kutis Pramusim Lewati Jogel merasa Pantas menerima Kontrak yang lebih panjang Saya akan menawari Anda kontrak baru Oke Kita Oh Nilainya jelek Saya akan mempertimbangkan Aja lah Pertimbangkan dia Kita jual Saja nanti Oke Jadi mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Kali ini Intinya nanti Kalau teman-teman Memang penasaran Dengan Kedalaman Kedalaman Apa saja yang baru Kamu bisa coba Mainkan Dan kita Tadi sudah lihat Gameplaynya seperti apa Ternyata masih Mirip seperti Soccer Manager 2-3 Dan disini Saya coba Main doang Ya kita coba Main doang Bukan Bukan menjelaskan Detail-detailnya Seperti apa Yang pasti Hanya Melihat Gameplaynya sebagus apa Ternyata B aja Biasa saja Masih lebih bagus Top 11 Jadi terserah Buat teman-teman Yang mau hengkang Dari Top 11 Main Soccer Manager Juga tidak apa-apa Disini dari segi taktis Memang sangat Bagus sekali Ada banyak hal Yang mungkin Bisa kamu pelajari Dari game Soccer Manager 2-4 Tapi Ya dari segi Gameplaynya Memang biasa saja Nikmati setiap game Yang kamu mainkan Jangan cuma Hanya ingin Sekedar juara saja Tapi kita menikmati Bagaimana cara Kita membangun Sebuah tim kecil Jadi tim besar Entah itu di Soccer Manager 2-4 Ataupun di Top 11-24 Nah seperti itu guys Jadi Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang telah menonton Video ini sampai selesai Terima kasih juga Untuk member CPNN Top 11 Terima kasih untuk partner CPNN Top 11 Yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu mendukung Dan mendoakan saya Sejauh ini Wassalamualaikum Wr. Wb Salam larga Salam Top 11 Indonesia